Halo sahabat youtube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Dan juga buat kalian yang sekarang ini sedang mengejar syarat monetisasi, semoga saja bisa cepatnya bisa mendapatkan syarat monetisasi tersebut. Dan juga buat kalian yang sedang pengajuan monetisasi, semoga saja bisa lancar pengajuannya. Amin. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang konsistensi waktu upload video shot. Kata youtube-nya ada beberapa konsistensi yang harus kita lakukan untuk kita meng-upload video shot agar bisa mendapatkan penonton yang banyak. Saya coba ulang tentang konsistensi tersebut. Yang pertama itu konsistensi minat, yang kedua konsisten waktu upload, dan yang ketiga adalah konsisten kreatifitas kita. Nah dari video tersebut itu banyak sekali yang bertanya-tanya tentang jam upload. Nah jam berapa sih upload video shot agar nantinya itu bisa mudah mendapatkan penonton yang banyak. Hal ini saya dapatkan juga dari youtubenya langsung. Jadi simak selengkapnya jangan sampai skip biar kalian langsung memahami dan langsung memperhatikan tentang video shot ini. Di jam Republik Indonesia ini saya katakan 24 jam itu terbagi 4 kategori. Pagi, siang, sore, dan malam. Youtube pernah mengatakan tentang jam upload video di youtube ini. Kata youtubenya ketika meng-upload video di jam-jam tertentu itu tidak akan terpengaruh. Tidak akan ada pengaruh besarnya untuk video kita. Youtube itu sudah memberikan fitur. Yang di mana fitur ini kita bisa melihat penonton kita. Kapan penonton kita itu aktif di youtube ini. Yang mungkin teman-teman juga sudah paham tentang grafik penonton yang warna ungu ini ya. Nah itu adalah kapan penonton kita bisa aktif ataupun penonton kita aktif di youtube ini. Membuka youtube. Banyak sekali yang mengatakan kalau kita meng-upload video, lihatlah dulu grafik yang warna ungu ini. Akan tetapi, kata youtubenya berbeda. Ketika kita meng-upload di jam-jam kapanpun, itu tidak akan terpengaruh tentang penonton kita. Kecuali kalau kita live streaming, maka barulah kita melihat grafik yang warna ungu ini. Kapan sih penonton ataupun subscriber kita itu aktif? Nah itu untuk kata youtubenya. Kata youtubenya, kapanpun kita upload di jam-jam berapapun, nantinya video kita itu akan masuk ke fitur-fitur beranda penonton kita. Apa yang dikatakan oleh youtube itu benar. Nah sekarang disini saya akan menggabungkan dari teori youtube tersebut dan dari pengalaman yang sudah saya pernah dapatkan. Mungkin teman-teman asing mendengar kata velocity. Nah untuk di dunia digital itu ada yang namanya velocity. Velocity itu adalah kecepatan penonton kita. Nah velocity ini itu meng-drip kecepatan video kita ditonton. Artinya seperti ini. Ketika di awal-awal video kita itu banyak yang nonton, artinya velocity tersebut itu muncul. Dari kemunculan velocity tersebut, itu akan meng-drip penonton-penonton yang lainnya untuk masuk. Nah itu yang dikatakan velocity. Nah sekarang kita gabungkan dengan velocity. Ketika kita meng-upload di jam-jam yang penonton ini buka, di warna ungu ini. Nah video itu masuk ke fitur beranda penonton dan ada velocity-nya. Ketika berbarengan masuk, nah disitulah nanti video kita itu meng-drip akan banyak penonton di kemudian di jam-jam berikutnya. Nah itu untuk penggabungan dari yang kata youtubenya dan juga velocity-nya. Nah sekarang mungkin bagi youtuber pemula, mungkin belum ada yang grafik warna ungu ini nih. Karena kalau untuk ada warna ungu ini, itu adalah untuk di channel-channel yang sudah agak lama. Tapi kalau untuk channel yang baru, itu belum ada ya. Belum ada tentang grafik warna ungu ini. Nah yang saya katakan sebelumnya, di Indonesia ini itu terbagi empat. Pagi, siang, sore, malam. Nah kita lihat di jam-jam santainya mungkin dikatakan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Kalau mungkin di jam pagi, jam 7, kalau kita upload, orang-orang itu masih sibuk. Nah mungkin di jam 10 sampai jam 11 ini mungkin agak santai. Nah yang pertama kita upload di jam 10. Lalu siang, kalau siang mungkin bapak-bapak itu masih kerja, anak-anak pun masih sekolah, dan juga mungkin tidur siang, mungkin juga ibu-ibunya tidur siang. Nah jadi kita geser ke sore. Nah sore mungkin sudah pada bangun, sudah pada pulang sekolah, sudah pada pulang kerja, dan juga sudah beres-beres ibu-ibunya ya. Nah antara di jam 4 sampai jam 5 sore. Nah kita upload yang kedua di jam 4. Nah lalu untuk upload yang ketiga, Nah ini biasanya tuh di jam 8 malam. Karena kalau untuk maghrib sampai jam 7, itu mungkin pada ngaji, masih pada sibuk ya. Nah mungkin santai-santainya di jam 8. Nah ada 3 hal di situ ya. Jam 10, jam 4, dan jam 8 malam. Seperti yang dikatakan sebelumnya, meng-upload video, konsistensinya, yang dikatakan oleh YouTube sama kelaratannya itu ya, 2 sampai 3 kali upload dalam perharinya. Nah waktu yang sudah saya berikan tadi itu, itu bisa menjadi acuan untuk kalian upload video shot. Tapi kalian harus bisa mengeksperimen kembali, dan bisa mempraktekan kembali, jam-jam berapa sih untuk bisa meng-upload video shot. Karena seperti ini, setiap channel itu memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda juga. Kadang mungkin ada teman-teman yang meng-upload di malam hari, jam 12 malam, tapi tau-taunya itu pagi-pagi bisa naik. Ada juga yang uploadnya malam, tapi pagi sampai besoknya nggak naik-naik. Nah teman-teman bisa beksperimen kembali, dan bisa mempraktekan. Mungkin teman-teman menulis lah, nulis dari buku catatan. Upload pertama jam sekian, hasilnya gini. Upload kedua, upload jam sekian, hasilnya gini. Nah itu harus kalian lakukan, agar nantinya teman-teman bisa paham, tentang kekuatan channel kalian masing-masing. Semoga hal ini bisa teman-teman pahami, dan juga semoga saja video kalian itu bisa banyak penontonnya. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax